Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome back again Kembali lagi di ulasan atau prediksi sinetron buku harian seorang istri untuk episode nanti malam Tapi sebelum lanjut ke dalam isi videonya Alangkah baiknya teman semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, terima kasih Dan kita doakan sinetron buku harian seorang istri bisa semakin seru dan menarik lagi Sehingga bisa bertengger di rating teratas, amin ya robal alamin Nah di episode malam ini kita pun bakal disuguhkan adegan di mana Pak Arman Yang menjadi sosok seorang ayah dan pelindung bagi seorang lula Sampai Pak Arman lakukan hal ini Penasaran bukan? Makanya itu tonton dan simak sampai selesai Supaya tidak ada kesalahpahaman di antara kita Karena ini berisi tentang ulasan dan prediksi untuk episode nanti malam Nah seperti yang kita tau ya guys Bahwa di episode sebelumnya kita pun disuguhkan adegan di mana ada Di saat lula yang pergi ke ulang tahunnya Pajar Terlihat juga disitu pun ada Nana begitu pun dengan Dewa Terlihat disitu pun mereka semua akan masuk ke dalam ruangan ulang tahunnya Pak Pajar Yang ternyata ya guys disitu pun terlihat juga ada si Alia dan si Kevin yang bersama keluarga Buana Yang tentunya ya guys disitu pun si Alia begitu pun dengan si Priska sudah merencanakan sesuatu Untuk melakukan hal yang tidak diinginkan kepada si Lula Nah terlihat ya guys disitu pun si Priska pun pura-pura lupa untuk membawa sebuah kue ulang tahunnya milik Pak Pajar Sehingga disitu pun mengambil kue tersebut Dengan suruhan Nana begitu pun dengan Nerato yaitu dengan cara menyuruh si Lula Tentunya ya guys hal tersebut pun ada rencananya si Priska dan si Tangkurak Siluman Warakadut Aliong ya guys Yang tentunya hal tersebut pun segera mereka lakukan Terlihat juga ya guys disitu pun Lula pun disuruh menaiki sebuah taksi online oleh Priska Yang ternyata ya guys si Tangkurak Priska tersebut pun sudah mempersiapkan hal itu semua Nah setelah si Lula tersebut pun sudah sampai di rumah Buana Terlihat ya guys Lula pun bertemu dengan Pasya Dan tentunya Pasya pun mengajak Lula untuk pergi untuk menaiki sebuah mobil bareng Pergi ke ulang tahunnya Pak Pajar Tapi disitu pun Lula pun menolak sehingga Lula pun menaiki sebuah taksi online Tapi sayang ya guys mobil yang ditaikin oleh Lula adalah mobil yang telah direncanakan oleh si Priska Sehingga disitu pun hal tersebut pun membuat Pasya sangat begitu curiga Karena disaat Lula sudah pergi datanglah sebuah mobil taksi online yang akan menjemput Lula Sehingga disitu pun Pasya begitu curiga ya guys Kenapa Lula bisa memesan dua taksi online Nah sehingga ya guys disitu pun Pasya begitu pun dengan Suketi langsung mengicar mobil tersebut Dan benar saja ya guys disitu pun terlihat ada Lula yang nampaknya telah diculik oleh seseorang Yaitu dengan anak buahnya si Tangkurang Kevin Untung saja ya guys disitu pun Lula mengirim sempat mengirim lokasi kepada Pasya Sehingga Pasya pun berhasil menemukan mobil tersebut Sehingga perkelahian pun tidak terelakkan lagi ya guys Sampai-sampai disitu pun Lula harus turus tangan untuk membantu Pasya melawan anak buahnya si Tony tersebut Karena Pasya sangat begitu kewalahan ya guys Nah tentunya akhirnya Tony dan kawan-kawannya berhasil di kalahkan oleh Pasya begitu pun dengan Lula Hal tersebut pun membuat Pasya langsung memeluk erat Lula ya guys Karena disitu pun Pasya sangat begitu khawatir terhadap seorang Lula Nah terlihat juga ya guys disitu pun juga Akhirnya Pasya begitu pun Lula berangkat bersama untuk menuju ke ulang tahunnya Pak Pajar Meskipun harus membeli sebuah kue dulu Nah di adegan lain juga terlihat ya guys Di tempat ulang tahunnya Pak Pajar terlihat ada dimana kita pun disuguhkan adegan Dimana yang sangat begitu greget banget ya guys Sama kelakuan Nana begitu pun dengan Pajar Yang ternyata disitu pun hampir saja guys Nana menemukan foto ayahnya Pajar Yaitu ayahnya dirinya sendiri Tapi sayang disitu pun Nana pun gagal melihat foto ayahnya tersebut Dilihat juga ya guys disitu pun Pajar sudah menunggu kedatangan Lula Yang tidak sampai-sampai karena kue ulang tahunnya yang akan diambil Lula Belum datang juga Nah setelah acaranya akan dimulai ya guys Datanglah pasca begitu pun dengan Lula yang tepat waktu Yang tentunya membuat si Priska begitu pun dengan si Alia sangat begitu kaget Kenapa Lula bisa berhasil Selamat ke dalam Pesta ulang tahunnya Pak Pajar tersebut Nah disitu pun si Suketing kasih tahu kepada semua bahwa Lula hampir saja diculik ya guys Tapi untuk saja ada pasca sehingga disitu pun Alia begitu pun dengan si Kevin yang sedang aduk cek jog Karena rencananya gagal Langsung meninggalkan tempat tersebut dan ada di mana si Priska yang tampak bengong Dan tentunya rencananya gagal dan gagal lagi Nah tentunya guys di episode malam ini kita pun bakal disuguhkan adegan di mana Yang mudah-mudahan ya guys Nana pun akan mengetahui jika disitu pun ada foto ayahnya Yang ternyata foto ayahnya tersebut adalah ayahnya Pajar juga Ya kita pun berharap ya guys mudah-mudahan di episode malam ini Tentunya tidak bakal gagal lagi ya guys Jika Nana begitu pun dengan Pajar mengetahui kalau dirinya bersaudara Nah disisi lain juga ya guys di episode nanti malam Seperti yang kita tahu ya guys bahwa di episode sebelumnya Bu Diana dan Pak Arman Akan mengangkat Lula sebagai anak kandungnya Karena sepertinya kita tahu ya guys Arman pun belum siap mengasih tahu kepada Bu Diana Bahwa Nana dan Lula adalah anak kandungnya Bu Diana yang sebenarnya Tapi tentunya ya guys nantinya Pak Arman pun akan berniat untuk kasih tahu hal tersebut Tapi waktunya belum pas saja Dan bahkan ya guys Pak Arman pun berniat akan kasih semua harta warisannya Milik dirinya sendiri kepada Lula begitu pun dengan Nana Nah tentunya ya guys hal tersebut pun membuat Pak Arman setuju dengan rencananya Bu Diana Bahwa Bu Diana akan mengangkat Lula sebagai anak kandungnya Nah tentunya guys di episode nanti malam bakal ada di mana ada Pak Arman yang akan menjadi sosok ayah Dan pelindung bagi Lula ya guys dari kejahatan si Priska begitu pun dengan si Alia Karena seperti yang kita tahu ya guys Pak Arman pun sangat begitu sayang terhadap Bu Diana Begitu pun dengan anak-anak Bu Diana sendiri Karena seperti yang kita tahu Pak Arman pun tidak bisa mempunyai keturunan Nah itu tadi sedikit ulasan dan sedikit prediksi dari Mimin Kurang lebihnya Mimin mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih